HRV E-CVT 2016 warna hitam rasanya gak perlu banyak penjelasan ya sobat nah ini mesin dia punya L15 1500cc 120hp dengan torsi 145Nm jadi joknya original, door trimnya original mata kita ini menurut kuku ya dari jaman ke jaman itu rasanya perlu mobil yang tetap ada lekukannya yang halus gitu ini kan belokannya halus kalau yang baru kan patah gitu langsung memang HRV itu selalu lincah ya di setiap itu rasanya kayak ngikut terus gitu handlingnya enak, itu HRV halo sobat koko mobil, welcome back to our channel kembali lagi dengan koko Timothy Rubino dan hari ini aku bawain lagi-lagi HRV seekor SUV Honda yang sangat-sangat laris banget penasaran dengan detailnya seperti apa? ikutin terus videonya, sampai habis oke, HRV ECVT 2016 warna hitam rasanya gak perlu banyak penjelasan ya sobat karena udah sering banget masuk di jangka lokomobil bodinya super mulus dan kilometernya sobat ini cuma jalan 6000 kg setahun jadi bisa dibilang cukup rendah untuk seekor HRV ya karena yang namanya HRV itu SUV perkotaan yang dipakai biasanya 15-20 ribu kilo loh per tahun jadi kalau mobil yang umumnya kayak gini udah jalan 100 ribu kilo ini masih 45 ribu kilo nanti kita cek di dalam bareng-bareng nah ini mohon maaf ya posisinya agak kotor dalamnya tapi koko berani jamin mobil ini kondisinya bagus bocoran sedikit tadi koko udah coba mobil ini jalan dan mesin CVT kaki-kaki semua bener-bener kondisinya sehat ini bener-bener unit HRV yang taunya memang gak terlalu mudah banget tapi bener-bener siap sobat bawa kemanapun jalan-jalan dan punya konsumsi BPM yang irit nah ini mesin dia punya L15 1500cc 120hp dengan torsi 145 Nm nah ini disandikan dengan transmisi CVT sobat nah nanti CVT nya kita akan bahas di dalam agak banyak karena koko punya poin-poin menarik dari Honda HRV secara umum ataupun juga baik kondisi spesifik mobil ini yang koko akan ceritakan ketika nyetir nih kelebihan-kelebihan HRV apa, HRV ini cocok untuk orang dengan tipe seperti apa nih yang cocok beli mobil HRV ya nanti aku akan ceritakan di dalam nah sekilas dulu kita lihat kondisi fisiknya jadi jognya original, door trimnya original, semuanya original dan ini kondisinya bener-bener cuma perlu detailing di google.id tapi yang namanya bodi-bodinya semua itu bener-bener chatnya kondisi bagus kalau di detailing udah kinclong semua dan gak ada yang rusak sama sekali kondisinya bener-bener bagus semuanya tinggal di salon aja tuh sampai bagasi semuanya cakep, kita cek tuh pancernya lengkap semua itu deh sobat, jadi HRV itu memang jadi SUV yang sangat primadona karena modelnya juga menurut koko gak langsung oleh waktu ya jadi cukup manis, belakangnya manis, depannya manis, jadi modelnya itu rasanya gak tua-tua gitu loh meskipun dengan hadirnya HRV yang baru sekarang yang jauh lebih mengotak, dinamis, modern tapi koko yakin HRV yang modelnya dinamis, mengotak itu mungkin sekarang kita enak lihat di mata tapi mungkin 5-10 tahun lagi yang ini nih yang jadi lebih timeless bentuknya karena gimana-gimana mata kita ini menurut koko ya dari zaman ke zaman itu rasanya perlu mobil yang tetap ada lekukannya yang halus gitu ini kan belokannya halus, kalau yang baru kan patah gitu langsung nah itu cenderung memang menarik mata ya, menarik mata cakep kayak Lexus misalnya tapi ketika nanti sudah keluar model barunya lagi langsung tapi biasanya unit-unit itu kerasa kayak, oh ini zaman sebelumnya nih nah tapi kalau unit-unit yang bentuknya timeless seperti ini, tipe HRV yang tahun-tahun kayak gini itu menurut koko, dia akan lebih nanti, oh meskipun ada model baru tetap model yang ini tuh punya ketertarikan atau apa ya, ciri khas lah tersendiri dan rasanya enak terus di mata, sama kayak gitu nih, kita lihat BMW yang S90 itu rasanya udah tua tapi kalau lihat yang E46 itu rasanya, ya kita tahu sih kalau itu malah lebih tua dari S90 tapi kan apa ya, bentuknya tuh timeless, orang-orang tetap seneng, bentuk matanya manis kayak gitu jadi nggak bosen-bosen lah, nah itu jadi salah satu selling point HRV yang tahun-tahun segini dan koko ingin jelasin itu di luar sekarang, karena kita lagi bahasa exterior nanti di interior kita akan coba rasa mobil ini nyetir dan koko pengen juga tunjukin apa-apa aja sih yang jadi kelebihan kenapa HRV itu laris banget, kenapa sobat yang cari mobil bekas di kepala 200 jutaan harus beli HRV, terutama yang ini nih, kondisinya bagus banget yuk, kita mau coba jalan tesnya deh oke sobat wah, kilometernya rendah nih, 45.800, berarti 7 tahun pemakaian setahun cuma 6.000 kg ya, berarti 6.000 kg lebih dikit doang dan ini mesin sehat semua nih, menarikannya ringan memang HRV itu selalu lincah ya, disetir tuh rasanya kayak ngikut terus gitu, handlingnya enak gitu HRV dan yang lebih hebat lagi adalah mobil ini SUV dalamnya luas tapi irit bensinnya itu jadi kelebihan HRV yang sobat mesti catat tuh kalau lagi cari SUV, misalnya nih sobat sebelumnya naik mobil hatchback biasa gitu misalnya atau LMPV lah, nah kemudian pengen upgrade kan namanya orang mungkin udah rejeki lebih gitu, terus punya anak mungkin cari yang lebih gede-gedikit timbang hatchback misalnya atau LMPV-nya udah bosen atau pengen naik kelas nah pasti kan cari SUV tuh rata-rata nah di pasar mobil bekas HRV ini menurut kuku kalau sobat upgrade dari hatchback atau LMPV bisa jadi salah satu pilihan yang sangat baik kenapa? karena mobil ini punya running cost atau biaya kita pakai sehari-hari itu cukup rendah dengan BBM-nya yang irit serta menurut kuku sih minum pertalai juga nggak ada masalah jadi dengan bensin 10 ribuan per liter sobat bisa dalam kota gampang banget dapat 1 banding 11, 1 banding 12 kalau ngirit bisa banding 12 lah, kalau ngirit 12-13 jadi apa ya, biaya kita pakai mobil sehari-hari itu jadi nggak jauh beda sama pakai hatchback atau pakai LMPV bahkan bisa lebih irit tuh kalau sobat misalnya sebelumnya pakai apa ya Avanza yang model lama nih misalnya ingin ganti HRV malah-malah lebih irit kemana-mana iritnya mau jalan kota lebih irit, tol lebih irit jalan luar kota juga lebih irit jadi enak dan HRV ini juga punya handling lincah banget sehingga kalau kita itu mau bermanuver itu misalnya luar kota atau kita dalam kota lah rasanya lebih nggak bosen gitu nyetir mobil ini itu lebih fun gitu kalau kita yang suka nyetir nih nah kemudian dengan CC seirit ini 1500 dia ini juga punya power yang enak banget buat dipakai ya karena 1500 CC-nya dia ini disandingkan dengan transmisi CVT yang sangat enak menurut koko dari Honda itu menurut koko CVT Honda yang paling enak itu justru di generasi ini kalau yang lebih baru itu malah lebih lemot nggak tahu settingan dari gasnya atau throttlenya atau dari CVT-nya tapi kalau yang ini menurut koko tuh enak banget ya kita injek langsung udah narik aja jadi menurut koko HRV dengan interior serga ini mesin 1500 seirit ini itu adalah salah satu yang tarikannya tuh paling responsif dan bener-bener mengikutin apa kemauan kaki kita ketika kita injek gas langsung dia power tuh langsung masuk sehingga kita mau manuvernya alip bisa banget, enteng banget untuk CC-nya ini tapi BBM juga bisa dapat hemat karena CVT-nya yang sangat fleksibel makanya koko sekali lagi rekomen mobil ini buat yang lagi pengen upgrade itu itu sih biasanya sering punya sih itu dibuat anak kuliah juga cocok keluarga muda cocok mama muda jemput anak sekolah cocok buat bapak-bapak yang kerja juga cocok makanya kenapa HRV ini begitu-begitu-begitu larisnya mau barunya mau bekasnya bener-bener begitu laris banget dan yang ini kilometernya gak tinggi harganya berapa sobat cek langsung ya di kolom deskripsi di bawah video ini mungkin pause sebentar cek harganya kalau tertarik langsung hubungi nomor WL kita gampang banget 0822 satunya 4x 0133 atau bisa DM kita di Instagram mau follow juga di tiktok sama toko.mobil accountnya kalau di Youtube koko mobil langsung nyamuk kita sobat HRV ECVT 2016 warna hitam posisi unit di Surabaya bener-bener cakep kondisinya cocok buat yang mau upgrade mobil kelemahannya cuma tadi sekitar berapa? 8000 ya 8 x 7... eh 8 sih cuma 6000an ya 6000 x 7 tahun ya 6 x 7 gak sampai ya 7 tahun pemakaian 6000 kilo aja per tahun termasuk sedikit banget untuk seekor Honda HRV itu aja sobat jangan lupa titip jual mobil di kita bener-bener gratis seperti pemilik HRV gak bayar apa-apa nih hari ini kita bantu jual dengan harga yang the best nanti kalau mobilnya laku baru cukup bantu-bantu kasih kita kompisi kalau gak laku seperti HRV ini hari ini 0 rupiah itu aja see you next time di mobil-mobil menarik lainnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.